Tim 85 bersama Ibu Penjabat Gubernur Papua Tengah dilaksanakan bertempat di Disiriwini bawah Nabire 29 Desember 2022. Kesempatan tersebut Penjabat Gubernur Papua Tengah Dr. Ripka Haluk Esos MM mengatakan, Orang tua kami khususnya tim 58 ini sampai hari ini dan apa yang ia mimpikan sudah dikerjakan oleh orang tua mereka. Karena kalian sebagai saksi sejarah, maka apa yang sudah diperjuangkan oleh Bapak atau Mama saat ini, dinikmati untuk mari bergandeng tangan bersatu bersama stakeholder. Tuhan itu baik, Tuhan telah berikan umur panjang dari 58 resipian yang tersisa untuk mencari saksi sejarah. Dan hari ini pemerintahan yang Bapak impikan, yang Ibu impikan, para politis kita, para penjual yang sudah menjauh kami, sudah nyata. Dan inilah kekuasaan dan kebanggaan terakhir dari Bapak-Bapak dan Ibu, Bapak dan Mama yang sudah diperjuangkan. Apa yang Bapak dan Mama sudah taruh ini, semua akan memberikan hasil yang terbaik untuk generasi terbaru. Di kesempatan tersebut, penggagas acara sekaligus Ketua Panitia, Mary Yoweni S.H.M.H. mengatakan, tim ini muncul berdasarkan keputusan terkait pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Ibu Kota Nabiri, sehingga kedepannya Provinsi Papua Tengah sebagai rumah milik kita bersama, mari bergandeng tangan memajukan Provinsi Papua Tengah. Sehingga kedepannya harus prioritas orang putra daerah menjadi agen pembangunan di wilayah Papua Tengah. Sekarang kita semua sama-sama bertugas untuk mendukung agar jangan hanya seperti ini saja, tapi tetap terjalan sesuai di dunia harapan kita semua untuk menjadi rumah bersama, yaitu Papua Tengah. John Mage melaporkan dari Nafiri, Papua Tengah.